Rajaan Gaib, Wattu Gapit, Isang Sudiro Warijan dan Katno yang kini tinggal di rumah Sudiro pun merasa sangat senang karena bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak akan mereka dapatkan di tempat lain Setelah Sudiro mau menerima keduanya sebagai murid Warijan dan Katno pun tidak hanya tinggal di rumah guru spiritualnya tersebut tapi mereka juga ikut membantu Sudiro dan juga Sri Kanti layaknya mereka berdua adalah anak dari pasangan suami istri yang sudah malang melintang dalam dunia takasat mata itu Ladang dan subur di ujung desa tempat Sudiro dan Sri Kanti tinggal kini mulai ditanami tanaman palawija seperti singkong, jagung dan kacang tanah dan juga ditanami padi ketika musim penghujan tiba Sistem pertanian Tumpang Sari yang menanam tanaman palawija secara bergantian pun membuahkan hasil yang cukup bagi keluarga Sudiro Hal itu tidak lepas dari peran Warijan dan juga Katno dalam membantu mengurus ladang miliknya Walaupun usia Warijan dan Katno jauh lebih muda dibandingkan usia Sudiro tapi untuk pengetahuan dan juga soal pengalaman dalam hal pertanian mereka berdua cukup mumpuni Berbeda dengan Sudiro yang sedari usia muda memilih untuk mencari orang-orang sakti demi bisa mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan dan juga ilmu kebatinan Warijan dan juga Katno pun sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Sudiro dan juga Sri Kanti keduanya pun sudah hampir satu tahun tinggal dan hidup bersama keluarga Sudiro Hal itu pun juga tidak lepas atas izin kedua orang tua Warijan dan juga Katno keluarga mereka pun memberikan izin kepada keduanya untuk menimba ilmu kepada Sudiro agar di desa mereka memiliki orang yang mengerti akan hal-hal gaib Walau pada akhirnya Warijan dan Katno dapat membuka mata batin mereka itu semata-mata bukanlah karena kehebatan dari Sudiro tapi itu semua memanglah karena kesungguhan hati dari Warijan serta Katno sendiri dalam belajar selain harus menghafal banyak rapalan Warijan dan Katno pun harus merasakan beratnya lelaku yang telah mereka jalani mungkin di zaman sekarang ini lelaku berat yang telah dijalani dengan baik oleh Warijan dan juga Katno terdengar sangat mustahil dan mampu dilalui seseorang tapi pada zamannya semua lelaku menjadi bukti jika hal-hal gaib memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diketahui apalagi untuk dipelajari layaknya ilmu-ilmu kejauhan pada umumnya lelaku pertama yang harus dijalani adalah lelaku puasa muti walau terdengar cukup aneh tapi dengan hanya memakan nasi putih tanpa garam dan juga hanya boleh meminum air putih saja itu semua bisa dipercaya dapat menyucikan jiwa pelaku puasa muti tersebut terlepas dari hal apapun ilmu-ilmu kejauhan pada dasarnya selalu mengajarkan kebaikan dan adapun jika seorang pelaku spiritual itu keluar dari jalan kebaikan yang telah dipelajarinya maka itu semua adalah sebuah kesalahan murni yang dilakukan oleh seseorang demi mengikuti hawa nafsunya karena filosofi dari lelaku itu sendiri menggambarkan penyucian diri serta mengagungkan sang pencipta setelah berhasil menjalankan puasa senin kamis layaknya puasa suna pada umumnya warijan dan katno melanjutkan puasa muti selama tujuh hari senin dan juga tujuh hari kamis sesudah itu mereka berdua lalu melakukan puasa ngebleng atau puasa tidak makan dan juga tidak minum serta tidak juga tertidur selama tujuh hari senin dan tujuh hari selasa dan barulah ditutup dengan lelaku pati geni yang ditambah puasa ngebleng satu hari satu malam lamanya di malam jumat kliwon lulus menjalani semua laku tindakan tersebut perlahan-lahan mata batin kedua pemuda itu pun terbuka dengan cukup sempurna ojo kumunan ojo kakitan ojo ketunan lan ojo aleman ujar sudiro menasehati warijan dan juga katno ojo kumunan semua adalah ciptaan dari sang maha kuasa segala yang ada di dunia ini adalah milik sang pencipta maka dari itu kita sebagai makhluk ciptaannya tidak perlu merasa heran dengan apa yang ada di dunia ini baik itu di dunia nyata maupun di dunia lainnya ujar sudiro menjelaskan makna dari setiap kata yang berasal dari bahasa jawa tersebut ojo kakitan ketika kalian sudah mengerti bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya maka kalian tidak boleh merasa terkejut dengan hal-hal yang belum kalian ketahui karena setiap rahasia dari sang pencipta pasti akan terbuka bahkan akhir dunia ini pun akan datang pastinya ojo kumunan jangan pernah menyesali apapun yang telah terjadi karena sejatinya itu semua adalah gendak dari sang maha kuasa kita sebagai makhluk ciptaannya hanya berjalan di atas takdir kita masing-masing baik dan buruk semua itu sudah ada yang mengaturnya oh joa leman jangan pernah merasa paling hebat dalam hal apapun dan kepada siapapun karena hal itu akan membawa kita sebagai manusia yang lemah kepada kesombongan dan pasti segala bentuk kesombongan akan berada dalam kehancuran bungkas sudiro menerangkan apa yang telah disampaikannya tadi setelah selesai memberikan petua kepada warijan dan juga katno sudiro pun meminta mereka berdua untuk merapalkan sebuah hajian guna membuka mata batin mereka dan setelah itu kedua murid dari sudiro itu pun akhirnya dapat melihat dan bahkan bisa berkomunikasi dengan sosok gatra pawira kiwana selah dan kiwana taruh dan juga wana rupa yang belum lama tiba di kediaman milik sudiro kedua mata warijan dan juga kato pun tak berkedip ketika melihat sosok makhluk gaib yang wujudnya sangat aneh di mata mereka rasa takut rasa kagum dan rasa-rasa lainnya bercampur menjadi satu hingga membuat hal itu adalah sebuah kejadian yang sulit untuk mereka lupakan aku adalah gatra pawira ujar sosok makhluk gaib yang memang telah lama mendampingi sudiro itu nama aku kiwana selah dan ini kiwana taruh ujar sosok makhluk yang bernama asli ki blarak dan ki anom itu dan aku aku adalah wana rupa ujar sosok makhluk gaib yang pandai mendirukan makhluk-makhluk lainnya itu walaupun sudah menahan rasa takut mereka warijan dan juga kato pun tetap terlihat pucat dengan kemunculan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu ditambah lagi warna rupa pada saat itu berada dalam wujud aslinya dengan kedua mata besar dan barisan gigi-gigi tajamnya mulai hari ini kau akan dapat melihat dan dapat berada di dunia sekaligus anak muda ujar kiwana selah sambil tersenyum kepada warijan dan juga kato seiring berjalannya waktu kedua pemuda dari dusun karang ombo itu pun mampu menguasai diri dan juga mengendalikan rasa takut mereka sebelum mereka menerima ilmu-ilmu tingkat tinggi yang telah dimiliki oleh sudiro mereka pun mulai ikut sudiro dalam menangani berbagai macam masalah dan salah satunya adalah sebuah permasalahan yang terjadi di desa majawana kala itu warijan dan juga kato ikut dalam pengungkapan kasus kematian dari suami Sumiayu yang bernama Tarto walau hanya sekedar ikut mengintai dari kejauhan tapi mereka memiliki andil yang cukup besar dalam terungkapnya kasus kematian Tarto dan juga kasus pesugian yang dilakukan oleh Basuki setelah ikut membantu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di beberapa tempat warijan dan juga kato pun mulai melakukan Tapa Pendem ritual laku tapa yang memiliki resiko cukup tinggi itu memiliki dua tahapan tahap pertama bernama laku pendem gulu dan selanjutnya adalah laku pendem rogo dunia nyata dan dunia gaib adalah sebuah pembeda manusia diciptakan untuk hidup di dunia nyata tapi ada juga yang diberikan karomah mampu berlintasi ruang dan juga waktu melalui dunia gaib selain itu ada juga orang yang diberikan kemampuan khusus oleh sang maha pencipta untuk bisa masuk ke alam gaib dengan cara melepas sukma mereka Sudiru pun lanjut menjelaskan sesuatu yang memang telah lama dipelajarinya itu dunia gaib bukanlah tempat jasad atau tubuh kita melainkan tempat sukma atau ruh kita jadi jadi jika kalian menginginkan sebuah ilmu yang dapat melepaskan sukma kalian lalu pergi ke alam gaib kalian harus melakukan tapa pendem dan merasakan antara hidup dan mati di waktu yang bersamaan imbu sudiro yang tentunya membuat warijan dan katno terkejut jika memang merasa belum mampu saranku jangan melakukan dulu laku tapa ini tapi jika kalian mampu lakukanlah tapi segala sesuatunya harus kalian tanggung sendiri bungkas sudiro yang mulai menggetarkan hati kedua muridnya itu bagaimana jen bagaimana katno tanya sudiro dengan tegas kami akan meminta restu dulu kepada orang tua kami dulu ya lek ya biar bagaimanapun kan kami merasa belum siap jika belum meminta izin dari bapak ibu balas warijan yang membuat sudiro tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak salah satu muridnya itu benar benar sekali jan tindakanmu itu sudah tepat kau memang wajib meminta doa dan juga restu kepada kedua orang tuamu begitu juga kau katno sampaikan dengan jelas kepada bapak dan ibumu tentang laku tapa pendemini balas sudiro yang merasa senang dengan jawaban dari kedua muridnya itu setelah musim panen jagung usai warijan dan katno pun lalu meminta izin kepada sudiro dan juga serikanti untuk pulang ke dusun tempat mereka tinggal selain mengizinkan sudiro pun juga memberikan mereka bekal uang yang dapat mereka gunakan untuk keperluan mereka di dusunnya nanti walau memang jumlahnya tidaklah terlalu banyak tapi warijan dan juga katno sangat senang sekali menerima uang pemberian dari sudiro kala itu tapi setelah 10 hari kepulangan warijan dan katno pak desa mino pun mendatangi rumah sudiro dan membawa kabar duka kabar tentang kematian katno dan sakitnya warijan jelas membuat sudiro sangat terpukul saat itu walau katno bukanlah siapa-siapa dari sudiro dan juga serikanti tapi keduanya telah menganggap katno sebagai anak mereka sendiri dan selama katno berada di rumah mereka katno pun selalu bersikap baik dan tidak pernah menunjukkan hal-hal buruk dalam dirinya menurut pak minto dan juga bu kemi si katno itu tiba-tiba saja mengalami sakit di bagian belutnya setelah lima hari ia berada di rumah sempat diberikan obat dan juga dibawa ke puskesmas tapi sayang nyawanya tidak dapat lagi tertolong ujar padesa mino menceritakan apa yang telah dialami katno dan saat ini warijan juga sama mengalami sakit yang sama persis seperti katno nah tadi pagi pak suki itu datang ke rumahku meminta engkau datang untuk mengobatinya diro ibu padesa mino yang membuat sudiro pun langsung bersiap pergi ke dusun karangombo tidak hanya pergi sendiri sudiro yang kala itu merasa curiga pun membawa serta gatra pawira dan juga wana rupa untuk membantunya mengungkap apa yang terjadi dengan katno dan juga warijan kala itu sementara itu kiwana selah dan juga kiwana taruh dimintanya untuk menjaga serikanti dan juga widano di rumah tubuh warijan terlihat sangat lemah setelah seharian terus memuntahkan apapun yang dimakannya wajah pemuda itu terlihat tampak pucat dan tubuhnya pun terasa dingin sekali seolah tidak mampu lagi untuk membuka kedua matanya warijan pun membuat kedua orang tuanya serta sudiro sangat khawatir dengan keadaan anak semata wayang mereka itu sudiro yang tidak merasakan adanya sesuatu yang janggal dalam diri warijan pun sempat pasrah dan mengira jika penyakit yang dialami oleh salah satu muridnya itu adalah penyakit medis tapi dengan kemampuan yang dimilikinya sudiro pun mencoba mengalirkan energi murni miliknya dan juga sedikit ajian sindung geni dengan harapan bisa membuat suhu tubuh warijan meningkat tapi disini kecurigaan sudiro pun muncul ketika ia mendapati adanya energi hitam yang bersembunyi di bagian dalam tubuh muridnya itu dan dengan ajian tapak geni sudiro pun terus mencari sumber energi yang ada di dalam tubuh warijan bersiaplah wira ujar sudiro melalui batinnya setelah ia dapat menarik keluar sosok makhluk yang berwujud ular hitam yang hanya sebesar jari kelingking orang dewasa dan memiliki panjang 30 cm itu sudiro pun langsung meminta kepada gatra pawira untuk menangkapnya dan tidak lama berselang warijan pun perlahan membuka kedua matanya setelah membuatkan pagar gaib yang bisa melindungi tubuh warijan sudiro lalu meminta kepada orang tua warijan untuk membawa warijan ke rumah sakit terdekat apa yang telah membuatnya sakit sudah dapat saya keluarkan tapi warijan tetap membutuhkan obat karena juga ada bagian luka yang harus mendapatkan pengobatan dari dokter ujar sudiro menjelaskan kepada orang tua warijan setelah yakin jika warijan dalam keadaan baik-baik saja sudiro pun berpamitan kepada orang tua dari muridnya itu dan langsung mengajak Pak Desa Mino pulang ke rumahnya sudiro yang merasa sangat penasaran dengan sosok makhluk berwujud ular hitam kecil itu ingin segera mencari tahu siapakah sosok ular hitam yang berada di dalam tubuh warijan apa yang terjadi sama warijan diroh tanya Pak Desa Mino yang juga ingin tahu kenapa warijan bisa sampai mengalami sakit yang cukup aneh itu ada sosok makhluk gaib berwujud ular hitam yang menggerogoti tubuhnya dari dalam jawab sudiro menjelaskan kepada Pak Desa Mino apa itu sejenis santet ya tanya Pak Desa Mino lagi ya mas santet dengan tingkatan tinggi yang hampir saja tidak dapat aku ketahui balas sudiro lagi sesampainya di rumah Pak Desa Mino sudiro pun langsung meminta Gatra Pawira untuk melepaskan sosok makhluk berwujud ular hitam tersebut dan setelah itu sudiro pun langsung mengeluarkan ajian sindung geni yang membuat butiran tanah di sekitaran rumah Pak Desa Mino berubah menjadi butiran bola api yang langsung mengelilingi sosok makhluk ular hitam itu siapa orang yang menyuruhmu untuk menyakiti anak itu tanya sudiro dengan tegas iblis itu akan mendatangimu dan kau akan mengetahuinya sendiri nanti balas sosok ular kecil yang enggan kembali ke wujud aslinya itu baik baiklah kalau begitu pungkas sudiro yang langsung menyerang sosok ular hitam itu dengan ajian sindung geni miliknya karena merasa sangat kesakitan ketika butiran halus dari bola api itu masuk menembus sisik hitamnya sosok ular itu pun menggeliat dan perlahan-lahan kembali ke wujud aslinya sosok makhluk berkulit hitam legam dengan dipenuhi sisik-sisik kecil serta memiliki dua daun telinga runcing dan juga sungut memanjang di bagian dahinya sosok makhluk gaib itu pun terus menggeliat dan terus mengumpat ke arah sudiro dengan tatapan penuh kebencian sosok makhluk gaib yang asal entah dari mana itu mulai mengatakan siapa dia yang sebenarnya aku aku adalah penggawa dari kerajaan gaib watu gapit yang ada di tebing alas wingit sebentar lagi bala pasukan kerajaan itu akan datang untuk menghabisimu bala sosok makhluk gaib berwujud aneh itu yang perlahan-lahan tubuhnya terbakar dan mengepulkan asap hitam lalu berubah menjadi sebuah batu kecil berwarna hitam mengkilap aku tidak akan membiarkan tempat ini menjadi medan pertempuran gaib apakah kau siap untuk kembali bertempur Wira Rupa tanya Sudiro kepada Gatra Pak Wira dan juga warna rupa sambil mengambil mustika dari sosok makhluk gaib yang telah dibusnakannya itu kau ini seperti orang tua yang sudah mulai pikun Diro apa pernah aku tidak siap dalam membantumu jawab Gatra Pak Wira dengan wajah kesalnya kalau begitu sekarang juga kita pergi ke tebing alas wingit dan kita cari siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian Katno dan juga siksaan yang dialami Warijan ujar Sudiro dengan wajah keramnya aku pamit dulu mas aku akan menyelesaikan semua yang telah menimpa kedua muridku itu ujar Sudiro sambil merapal aji lipat bumi yang dapat memindahkan tubuhnya ke tempat yang dituju dengan cepat hanya dalam beberapa detik saja Sudiro Gatra Pak Wira dan juga Wana Rupa sudah sampai di depan sebuah tebing yang menculang sangat tinggi walau hanya melihat dari kejauhan sewaktu yang diantar oleh Warijan dan juga Katno Malam itu tapi Sudiro dengan mudah dapat menemukan tempat yang memang masih menjadi tempat ritual untuk meminta sesuatu kepada makhluk gaib penghuni tempat tersebut aku butuh kekuatan yang besar Wana Rupa ujar Sudiro yang langsung disambut anggukan kepala dari sosok makhluk gaib yang dapat menirukan sosok makhluk gaib lainnya dan bahkan manusia sekalipun apa kau mengizinkan aku untuk merubah wujudku menjadi patitir Tertapa Wana Diro tanya Wana Rupa yang membuat Sudiro tersenyum aku kan lah Wana Rupa karena lebih cepat kita dapat menyelesaikan masalah ini itu akan lebih baik balas Sudiro yang terus menatap ke arah dalam dari sebuah tebing yang terdapat kerajaan gaib besar di sana setelah Sudiro gatra pawira dan juga Wana Rupa yang telah berubah menjadi sosok pati tirta pawanasihab ketiganya pun langsung beresat masuk ke kerajaan gaib yang ada di tebing ala suingit dan betapa terkejutnya Sudiro dan juga gatra pawira serta Wana Rupa ketika mereka ternyata telah ditunggu oleh ratusan makhluk gaib akhirnya kau datang juga Sudiro ujar sosok lelaki parubaya dengan tubuh tinggi tegap dan berkumis tebal serta berewok yang memenuhi wajahnya aku sudah menduga kau dalang dibalik kematian katno dan sakitnya warijan ujar Sudiro dengan tubuhnya yang mulai mengeluarkan energi besar itu tapi selain kepala dusun karang ombo yang bernama karso itu Sudiro dan yang lainnya pun dikejutkan dengan kemunculan sosok kera besar yang tidak lain adalah Sugali sosok makhluk gaib memimpin mandala alas wetan dan juga sosok nyai sukma ayu sosok ratu dari kerajaan alas mati apakah aku terkejut dengan kehadiran kami disini Sudiro ujar nyai sukma ayu yang dulu pernah hampir dihabisi oleh Sudiro ketika ia menyelamatkan Serikanti oh ternyata makhluk-makhluk yang dulu aku pernah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri telah berkumpul di tempat ini ujar Sudiro dengan senyumnya yang membuat musuh terlihat semakin merasa kesal karena melihat sosok Sugali yang masih dapat berdiri tegak setelah dulu pernah dikalahkannya wana rupa pun langsung merubah kembali wujudnya menjadi yang lebih mengerikan seolah tidak lagi akan melepaskan sosok Sugali wana rupa langsung berubah wujudnya menjadi sosok wana geni dan langsung melesat ke arah kera bertubuh besar itu sementara itu Sudiro yang segera ingin membalaskan kematian muridnya langsung melesat ke arah pakar yang rupanya telah memiliki ilmu tinggi setelah bersekutu dengan penguasa kerajaan gaib tersebut pertempuran gaib pun dengan cepat langsung terjadi gatra pawira yang juga mengenal sosoknya Isuk Mayu memilih untuk menundukkannya terlebih dahulu sebelum mencari lawan yang baru dalam kepungan ratusan prajurit dari kerajaan gaib tersebut Sudiro gatra pawira dan juga wana rupa langsung mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya tapi aneh kekuatan Sudiro dan yang lainnya seolah melemah ketika mereka bertarung di tempat itu hal itu pun mulai menjadi tanda tanya besar bagi sudiro dan juga gatra pawira serta wana rupa gatra pawira yang sangat tahu dengan kekuatan Isuk Mayu saat itu hampir kewalahan dengan serangan-serangannya sedangkan serangan dari gatra pawira terasa tidak begitu berarti bagi sosok makhluk gaib berwujud perempuan cantik itu hal yang sama pun dialami oleh wana rupa dengan wujud wana geni harusnya maluk dengan kekuatan api besar itu dapat mengalahkan sosok kera besar yang tidak lagi memiliki senjata pusakannya itu tapi nyatanya serangan-serangan dari wana rupa pun seolah seperti angin yang berhembus pelan dan menerpa dengan lembut ke arah tubuh Sugali berhati-hatilah saat ini kita sedang berada di dalam tempat bernama Jalawisa dimana kekuatan kita akan terhisap terlebih dahulu sebelum mengenai lawan-lawan kita ujar Sudiro kepada Gatra Pawira dan juga wana rupa apakah ada cara untuk keluar dari ajian Jalawisa ini sudiro balas wana rupa dengan wujud wana geninya ada tapi hal itu akan membuat permasalahan semakin melebar tapi seandainya kau bisa merubah wujudmu menjadi sosok lain yang lebih kuat kita mungkin akan bisa keluar dari ajian Jalawisa ini rupa balas Sudiro lagi sementara serangan-serangan mereka tidak membuat lawan-lawannya terluka kini Sudiro pun menghadapi masalah besar ketika sosok makhluk berkekuatan tinggi hadir di tengah-tengah pertempuran mereka sosok makhluk bertubuh tinggi besar itu memiliki dua sayap naga di punggunga selain itu dua tanduk panjangnya menambah kesan angker dari makhluk dengan tubuh dipenuhi bulu kecoklatan itu ternyata nama besarmu itu tidak sebanding dengan kekuatanmu wahai manusia lalu kau berani-beraninya masuk ke dalam kerajaan gaibku ha 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 ujar sosok yang terlihat mengerikan itu semoga saja pilihanku tepat saat ini gumam sudiro dalam hatinya wana rupa apakah kau tidak bisa merubah wujudmu menjadi naga wana dengan sayap seperti yang dimiliki tirta pawana sang naga hijau ujar sudiro melalui telepatinya kepada wana rupa baiklah diro aku akan mencobanya tapi sebelum itu kau harus melindungi tubuhku terlebih dahulu karena ketika aku merubah wujudku maka disitulah titik lemahanku balas wana rupa yang langsung melompat menjauh dari jangkauan sugali setelah wana rupa kembali ke wujud asalnya sudiro pun langsung melesat ke arah wana rupa guna menghalau serangan-serangan yang datang ke arahnya dengan ajensa bandung hiji sudiro pun mulai meladeni serangan dari pakar so dan juga dari sugali secara bersamaan tidak butuh waktu lama tubuh wana rupa pun langsung berubah dan dipenuhi sisi kuning kemasan perlahan-lahan sosok wana rupa pun kini berubah membesar dengan dua sayap mementang berwarna hijau kehitaman walau sudiro meminta wana rupa untuk berubah menjadi sosok naga wana tapi ternyata wana rupa mampu menyerupai sosok dua naga sakti sekaligus bagus bagus wana rupa kau tidak terlihat sebagai naga wana dan juga patih tirta pah wana sang naga hijau ujar sudiro yang langsung melesat kembali ke arah pakar so apakah kau bisa melihat jalawisa di sekitaran kita wana rupa tanya sudiro lagi melalui telepatinya sangat sangat jelas diro bertahanlah sebentar aku akan menghancurkannya balas wana rupa dengan wujud naga besar bersayap yang langsung melesat ke arah atas semburan semburan api yang dilontarkan oleh wana rupa ke arah atas pun membuat ajian jalawisa seketika terbakar ajian yang membentuk jaring yang mampu menghisap energi-energi lawan itu dapat dihancurkan oleh wana rupa hal itu pun jelas mengembalikan kemampuan dari sudiro dan juga gatrapawira apakah 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 kau sudah membuat surat wasiat kepada rakyatmu nyai tanya gatrapawira yang di keempat tangannya sudah memegang pusaka mematikan miliknya mengetahui jika kekuatan dari gatrapawira sudah kembali seutuhnya nyai sukmayu pun berusaha untuk pergi meninggalkan medan pertempuran tapi gatrapawira yang mengetahui hal itu pun dengan cepat dapat mengejarnya dan mulai menghujamkan pedangnya ke arah tubuh nyai sukmayu tapi sebelum nyai sukmayu jatuh terkapar tangan besar dari maluk berbulu coklat kekuningan itu pun langsung meraih tubuh nyai sukmayu dan mengamankannya setelah itu sosok tersebut kembali ke arah gatrapawira dan langsung menyerangnya dengan ganas sementara itu Sudiro yang masih menggunakan ajian sabandung hiji mulai mengeluarkan tongkat kayu Tirta Bagia untuk menghajar Pak Karso pada awalnya Sudiro ingin langsung menghabisi manusia keji itu dengan bertiwi kerama tapi Sudiro merasa jika ia perlu mengetahui lebih dulu alasan apa yang membuat Pak Karso bertindak semakin jauh itu pukulan-pukulan dari tongkat Tirta Bagia pun mulai bisa melemahkan Pak Karso yang jelas memiliki kemampuan jauh di bawah Sudiro andai saja ia tidak dibantu dengan ajian Jalawisa mungkin sudah sedari tadi Pak Karso Tumbang kenapa kau masih melakukan ini semua Pakku apakah pengampunanku kemarin tidak membuatmu jerak tanya Sudiro sambil terus membukulkan tongkat Tirta Bagia ke arah tubuh dari kepala dusun itu aku juga ingin menjadi sakti Diro aku ingin berkuasa lebih lama lagi di desaku dan tentunya aku ingin menjadi kepala desa yang disegani balas Pak Karso yang terus berusaha menghindari serangan dari Sudiro mendengar alasan konyol dari Pak Karso Sudiro pun terlihat semakin geram dan menghentikan pukulan-pukulannya tapi sebenarnya Sudiro sedang mempersiapkan ajian sindung geni dan akan memasukkan butiran-butiran pasir putih pantai selatan ke dalam tubuh Pak Karso dan akan menyiksanya perlahan-lahan di tempat lain warna rupa yang masih berwujud naga besar mengerikan itu terus saja menghajar sosok Sugali pertarungan ini adalah sebuah pertarungan yang melibatkan dendam lamanya kepada Sugali walaupun sosok Sugali sudah bertambah kuat tapi tetap saja kekuatan Sugali tidak sebanding dengan warna rupa yang telah berubah menjadi sosok naga setingkat naga wana berbeda dengan Sudiru dan juga wana rupa yang hampir mengalahkan lawan-lawannya Gatra Pawira yang memang memiliki kesaktian di bawah wana rupa harus kewalahan menghadapi sosok penguasa kerajaan gaib Watu Gapit yang berada di tebing alas wingit itu mengetahui jika Gatra Pawira sedang kewalahan menghadapi lawan-lawannya Sudiru pun langsung meninggalkan Pak Karso yang di dalam tubuhnya kini telah terisi ajian sindung geni tubuh sosok kepala dusun itu mulai menggeliat dengan hebat sambil terus menatap tajam ke arah Sudiru seolah meminta Sudiru untuk menghentikan ajian yang telah digunakannya itu mengetahui jika lawannya adalah sosok penguasa di tempat itu Sudiru pun tidak main-main lagi tubuhnya mulai berubah menjadi merah ke hitaman dengan diselimuti cahaya kekuningan ya Sudiru yang telah bertiwi kerama atau menyatu dengan sosok tirta bahagia yang bersemayam di tubuhnya itu mulai melesat dan menghajar makhluk bertubuh besar dengan bulu coklat kehitaman tersebut sementara itu warna rupa yang semakin terlihat geram pun tidak lagi memberikan ampunan kepada Sugali kobaran-kobaran api yang keluar dari mulutnya mulai membuat Sugali kewalahan setelah itu warna rupa pun melontarkan bola-bola api ke arah tubuh Sugali yang sontak membuatnya jatuh terbental seolah tawakan kekalahan dari para penggawanya ratusan prajurit dari kerajaan gaib tersebut pun mulai menyerang Gatra Pawira dan juga warna rupa tapi bagi Gatra Pawira dan juga warna rupa para prajurit itu bukanlah masalah besar kobaran-kobaran api dari mulut warna rupa yang masih berwujud naga itu melumat habis dengan cepat para prajurit kerajaan gaib itu sedangkan Gatra Pawira dengan empat pedangnya mampu menebas satu persatu prajurit-prajurit tersebut hingga mereka semua musnah pertarungan seimbang pun terjadi antara Sudiro dengan penguasa kerajaan gaib Watu Gapit jual beli serangan pun silih berganti dalam pertempuran dasyat yang telah meluluh lantakan alam gaib di daerah tebing alas wingit itu dan korban dari kerajaan Watu Gapit pun terus berjatuhan kau harus mati di tempat ini Sudiro kau benar-benar bencana bagi kerajaanku ujar sosok malu gaib yang kini terlihat semakin membesar itu Sudiro yang sudah berada dalam kekuatan penuhnya pun mulai kewalahan dengan semakin kuatnya sosok pemimpin dari kerajaan tempatnya berada kala itu beruntung Wana Rupa pun segera membantunya setelah dapat melumat Sugali dan memastikan mantan pemimpin mandala alas wetan itu musnah sebenarnya aku tidak memiliki masalah apapun denganmu penguasa Watu Gapit ujar Sudiro yang melihat sosok tersebut semakin murka sebelum kau binasa kau harus tahu sekarang sedang berhadapan dengan siapa Sudiro aku adalah Batara Giri saudara tertua dari Batara Lingga yang beberapa waktu telah kau habisi tidak hanya itu kau juga telah memusnahkan kitab Batara Wora serta Jalma Wora yang ada di dalamnya maka dari itu hari ini aku akan menagi semua hutang-hutangmu itu Sudiro ujar Batara Giri yang ternyata masih memiliki hubungan dengan Batara Lingga dan juga Jalma Wora maluk gaib yang telah berhasil memperdaya Basuki beberapa waktu lalu bagus baguslah kalau begitu jadi aku akan menghancurkan mahluk-mahluk gaib yang selalu memperdaya manusia dengan harta untuk mendapatkan tumbal-tumbalnya bala Sudiro yang langsung melesat terbang menyerang sosok Batara Giri jika hanya Sudiro seorang diri kemungkinan besar Sudiro akan mengalami kesulitan hal itu terjadi karena tempat Sudiro bertempur adalah alam gaib yang merupakan wilayah kekuasaan dari musuhnya itu selain itu sekuat apapun Sudiro tubuhnya tentu tidak mampu berlama-lama berada di alam gaib hal itu pun juga diketahui oleh Batara Giri yang memang sedari tadi mengulur-ngulur waktu untuk membuat Sudiro lepah tapi siasat dari Batara Giri pun harus gagal ketika seekor naga raksasa yang tidak diketahui asalnya ikut menyerang Batara Giri dengan kesaktian yang luar biasa perlahan tapi pasti sosok Batara Giri pun mulai kewalahan dengan serangan-serangan dari Sudiro dan juga Wanarupa selain itu para prajurit setianya telah tumbang dan sebagian lainnya memilih untuk lari menyelamatkan diri seolah seolah belum puas dengan Nyai Sukma Ayu Gatrapawira pun kembali menghampirinya dan dengan tatapan penuh kebencian Gatrapawira menghujamkan keempat pedangnya secara bersamaan ke arah tubuh Nyai Sukma Ayu hal itu pun tentunya membuat tubuh Nyai Sukma Ayu langsung terbakar dan musnah menjadi kepulan asap hitam ajian sindung geni dengan kekuatan besar pun mulai dilesatkan oleh Sudiro ke arah Batara Giri ajian sindung geni itu mampu mengangkat bebatuan besar yang ada di tempat itu dan mengubahnya menjadi bola-bola api panas dan sangat mematikan bersama dengan itu semburan api dari mulut naga emas bersayap hitam pun tidak dapat dihindari oleh pemimpin kerajaan gaib Watu Gapit itu dan secara perlahan-lahan Batara Giri pun kembali kewujud aslinya karena memang kekuatannya semakin melembah kau tidak perlu memberinya pengampunan Diro karena akan timbul masalah baru jika kau tetap membiarkannya hidup seru wana rupa yang membuat Sudiro bimbang tapi aku tidak mungkin menghabisi lawanku yang sudah tidak berdaya wana rupa balas Sudiro yang memang ingin menyudai pertempuran itu carilah cara lain dan bertarunglah secara kesatria bungkas warna rupa yang langsung melesat pergi dan merubah wujudnya mengerti dengan maksud dari warna rupa Sudiro pun melepas tiwi kramanya dan kembali ke wujud asalnya dengan tubuh manusia biasa kekuatan Sudiro tentunya juga menurun dan hal itu pun kini dianggap seimbang oleh Sudiro karena menganggap jika lawannya telah melemah Batara Giri pun langsung menyerang Sudiro dari jarak jauh ajian yang dilepaskan dari tangan kanannya itu mengeluarkan cahaya kuning yang terasa sangat panas karena tidak sempat lagi menghidar Sudiro pun menerima pukulan jarak jauh dengan energi besar tersebut beruntung Sudiro selalu memakai bedong maitnya sebagai tameng tubuh serta lulang nagawana yang membuat tubuh Sudiro lebih terlindungi lagi hah ternyata kabar tentang kesaktianmu itu memang benar adanya Sudiro kau tidak hanya sakti mandraguna tapi kau juga orang yang pandai bersiasat dan pandai membaca serangan lawan pantas musuh-musuh tidak berdaya ketika menghadapimu ujar Batara Giri yang mulai mengagumi lawannya itu sekarang mari kita selesaikan ini secara ksatria aku atau kau yang akan tumbang disini gertak Sudiro yang membuat Batara Giri kembali murka walaupun sudah terluka akibat serangan dari warna rupa dan juga dari ajian sindung geni tapi sosok Batara Giri tetap memberikan perlawanan sengit dan hal itu pun membuat Sudiro mulai mengkhawatirkan keadaannya untuk apa menjadi seorang kesatria tapi harus binasa Diro cepat gunakan aku sebagai pelengkap pertempuranmu ujar Tirta Bagia yang kembali tidak sabar ketika Sudiro mengembalikannya ke dalam tubuhnya baik lagi sekarang jadilah tongkat yang memiliki kekuatan lebih besar balas Sudiro yang kembali memanggil sosok Tirta Bagia menjadi tongkat kayu berkepala ular dengan tongkat Tirta Bagia di tangannya Sudiro pun mulai terlihat menguasai jalannya pertarungan dan perlahan-lahan Batara Giri pun mulai mendapatkan luka-luka baru di tubuhnya tapi kejadian yang tidak pernah diduga oleh Sudiro dan juga warna rupa serta gatra pawira pun terjadi sosok raja dari kerajaan Gaipuat Tugapit itu masih dapat mengeluarkan senjata pusaka yang memiliki kekuatan sangat besar mengetahui jika lawannya hanya sedang berpura-pura lembah Sudiro pun disini akhirnya kembali bertiwi kerama dan memberikan serangan kejutan sebelum pusaka Batara Giri itu sempurna dalam genggamannya ajian sindung geni dan juga ajian tapak geni pun melesat dengan cepat ke arah sosok Batara Giri tapi itu bukanlah sebuah serangan pamungkas dari Sudiro namun itu hanya sebuah pengalian saja dan ketika Batara Giri lengah Sudiro pun dengan cepatnya melesat dengan keris pusaka pemberian Nagawana yang dapat mengujam tepat di bagian dada sebelah kiri milik Batara Giri kepulan asap hitam pun langsung terlihat menyelimuti tubuh Batara Giri dan secara perlahan-lahan Batara Giri pun harus musnah dibalik asap hitam peka tersebut setelah memastikan kemenangannya di hari itu Sudiro pun langsung mengajak Gatra Pawira dan Wanarupa kembali ke dusun Karangombo dan sesampingnya Sudiro di rumah Pak Desa Mino warijan pun telah menungguinya bersama Serikanti dan juga Widanu kau pergi kau pergi terlalu lama mas aku khawatir dengan keadaanmu ujar Serikanti sambil mengusap wajah Sudiro yang terlihat sangat letih itu kamu itu sudah pergi selama satu bulan Diro apa yang sebenarnya terjadi di teping alas Wengit itu tanya Pak Desa Mino aku terpaksa menghabisi penguasa gaib dari kerajaan alas Gapit itu mas dan pertempuran itu memang menjadi pertempuran terlama yang pernah aku jalani balas Sudiro sambil meminum segelas teh manis sangat yang baru saja dibuatkan oleh istri Pak Desa Mino satu minggu setelah kepergianmu itu warga dusun menemukan tubuh karso tergeletak tidak bernyawa di bawah tebing orang-orang sempat takut untuk membawa kepala dusun itu pulang tapi untung warijan mampu meyakinkan warga dusun jika keadaan disana itu aman dan tanpa ada sosok-sosok malu gaib ujar Pak Desa Mino lagi setelah ini aku akan kembali mengajari warijan dengan ilmu-ilmu yang lebih mumpuni agar dia mampu menjaga dusun serta desa ini balas Sudiro sambil tersenyum ke arah muridnya itu tapi sebelum pulang aku ingin menghujungi makam Katno dan juga menemui kedua orang tuanya dulu mas imbu Sudiro yang langsung disetujui oleh Pak Desa Mino dan juga Serikanti selesai wow luar biasa kisah dari mas untung Prasetyo dan kisah Sudiro kali ini bener-bener luar biasa ini keren ini paket lengkap dan sesuai keinginan kita semua kenapa saya bilang paket lengkap disini berapa dendam terselesaikan di episode kali ini luar biasa sekali yang pertama urusannya dengan Pak Karso sang kepala dusun yang sudah diberikan kesempatan kedua oleh Sudiro sudah dimaafkan tapi ternyata malah bersekutu dengan Batara Giri yaitu raja dari kerajaan Gaib Watu Gapit disini masalah Karso selesai lanjut muncul juga Nyai Sukmayu jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung Nyai Sukmayu ini dulu di awal-awalnya adalah sosok iblis yang ingin menyesatkan Serikanti istri dari Sudiro sebelum bertemu dengan Sudiro ya Serikanti ini itu sudah dikasih kesempatan juga sama Sudiro saat itu mau dihabisi sama Gaterapawira tapi ternyata dimaafkan malah nyerang lagi dan yang terakhir adalah sosok raja kera yang mana dia adalah musuh abadi dari warna rupa muncul lagi dan selesai juga luar biasa banget dan disini keren banget Mas Untung apalagi sekarang sudah ada murid ya Sudiro sudah memiliki murid tadinya dua tapi sayang yang satunya sudah meninggal tersisa satu semakin seru aja kisahnya dan ini salah satu episode favorit saya ya teman-teman jadi disini paket lengkap banget dan serunya pake banget ditunggu lagi untuk Mas Untung pokoknya kisah selanjutnya tolong dong jangan lama-lama Mas Untung di gaspol seminggu dua kali tiga kali untuk kisah Sudiro dari Mas Untung dan semoga aja teman-teman semua terhibur dari kisah barusan terutama para pencipta penikmat Toron Misteri lebih utama lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain punya komentar ini silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silahkan Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia yang sudah selalu hadir mendukung channel kami yang sudah selalu setia mendukung kami karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya dan silahkan buat yang suka dengan kisah barusan bisa di klik tombol like-nya tombol jempolnya buat yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol merah subscribe-nya lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel ilo bercerita kami upload di setiap harinya setiap malam ya setiap jam 9 waktu Indonesia bagian barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror misteri ya yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami silahkan bisa mengirimkan nomor telepon yang ada disini bebas dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman suara boleh senyamannya teman-teman aja oh iya lempe lupa teman-teman buat teman-teman mungkin yang hobi baca ya yang hobi baca silahkan untuk kisah sudiro ini sudah di upload di karya karsa oleh mas untung prasetyo jadi silahkan bisa mengunjungi karya karsanya dari mas untung prasetyo keren banget tulisannya buat yang hobi baca ya dan di akhir kata saya ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya ilo di channel ilo bercerita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati